Pagi sobat bola Babak perempat final Liga Champion Eropa sudah dimulai sob Di laga pembuka, PSG berhasil taklukan Atalanta Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Champion Eropa tadi malam Dan jadwal pertandingan selanjutnya Di pertandingan pagi ini, PSG berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor tipis 21 Sebenarnya Atalanta sempat unggul sampai menit 90 Lewat gol Meriupa Salik di menit ke-26 Namun di menit-menit akhir pertandingan PSG berhasil mengembalikan kedudukan lewat gol Marguinos dan Eric Maxim Nah, dengan begitu PSG menjadi tim pertama yang lolos ke babak selanjutnya sobat Di babak semifinal nanti PSG akan berhadapan dengan RB Leipzig atau Atletico Madrid Untuk pertandingan semifinal sendiri Akan dihalat tanggal 19 dan 20 Agustus 2020 Kemudian untuk pertandingan di babak perempat final selanjutnya Di hari Jumat tanggal 14 Agustus Atau nanti malam jam 2 dini hari RB Leipzig akan menantang Atletico Madrid Dilanjut hari Sabtu tanggal 15 Agustus Pada jam 2 dini hari Barcelona akan bertemu dengan Bayar Munchen Dan di hari Minggu tanggal 16 Agustus City akan ditantang Lyon Pertandingan ini akan mulai jam 2 pagi sobat Semua pertandingan ini akan ditayangkan SCTV dan Video.com Kemudian di daftar top score sampai hari ini Lewandowski masih memimpin dengan koleksi 13 gol Kemudian di urutan 2 ada Erling Haaland dengan koleksi 10 gol Sementara itu di daftar top asis Mbappe untuk sementara ini memimpin dengan koleksi 5 asis Kemudian kini Neymar juga mengoleksi 3 asis Setelah mencetak asis di pertandingan tadi sobat Nah itu dia hasil pertandingan pagi ini sob Gimana tim jagoan kalian lolos ke babak selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!